Berapapun batas usia calon kepala daerah, baik calon gubernur maupun calon wakil gubernur, saya pikir nggak ada masalah ya. Yang menjadi masalah adalah ketika sudah diperjuangkan mati-matian sampai menggunakan alat konstitusi, sampai berdebat di DPR, tapi ketika sudah terpilih menciptakan pemerintahan yang korup, penuh kolusi dan nepotisme. Ini yang jadi masalah. Kalau soal batas usia dan siapapun yang maju sebagai calon kepala daerah, rakyat ya terima saja ya. Namun sekali lagi yang jadi persoalan adalah ketika sudah diperjuangkan mati-matian, sampai berdebat di DPR, menganulir keputusan yang sudah ada, tetapi ketika terpilih menciptakan pemerintahan yang korup dan penuh kolusi dan nepotisme. Dalam beberapa hari terakhir ini kita disuguhkan berbagai pemerintahan yang menurut saya membingungkan ya. Beberapa waktu lalu, Mahkamah Agung membuat putusan terkait dengan batas usia calon kepala daerah. Lalu ada lagi putusan MK yang juga berkaitan dengan batas usia calon kepala daerah. Dan yang terbaru, satu hari berselang putusan MK yang berkaitan dengan batas usia itu, ada putusan badan legislasi, balek di DPR, yang juga membahas persoalan yang sama. Terus yang diputuskan apa? Merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. Mayoritas. Sudah dihitung per fraksi pimpinan? Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju? Sudah kelihatan dari tadi itu. Tadi kalau nggak salah baru dua yang ngomong. Silahkan lanjut. Pimpinan. Ya nggak perlu mengatur fraksi yang lain, yang penting fraksi PD sudah menyampaikan pendapatnya. Fraksi lain menyatakan persetujuannya, ya urusannya fraksi lain-lain gitu. Pimpinan, saya kira kita lanjutkan supaya bisa kita bahas di selanjutnya, pimpinan. Pak Ketua, Pak Ketua, bukannya bertanya ini. Kami hanya sekedar mengingatkan. Dan kami juga ingin juga teman-teman kita urung rembuk. Ada putusan yang sudah jelas dan kita harus akomodir. Putusan 60 kemarin itu, menurut kami yang ada di PD perjuangan, dua-duanya sudah jelas. Mengenai threshold sama mengenai usia. Kalau sekalipun, mengenai usia di pasal 7 E3 ini, dikatakan open legal policy, kami khawatir itu akan menjadi kekeliruan. Karena apa? Ini hanya kekhawatiran. Apapun nanti yang diambil dan diputus oleh teman-teman, tentunya kami cuma satu reaksi yang suaranya, kita akan terima. Tapi jangan sampai rapat kita ini, yang dihadiri oleh orang-orang yang pintar-pintar dan pamukum Tata Negara ini, sia-sia, karena memang ingin saya tanyakan tadi, apakah putusan itu sudah clear and clean. Mengatakan, ya, bahwa itu efektif pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon. Dan sesuai dengan logika dan alat sehatnya begitu. Kalau pengaturan digantungkan pada saat dilantik, itu yang saya katakan tadi. Tidak masuk rasio legisnya. Tapi kalau teman-teman ingin mengakomodir itu, kita ikut saja. Batas usia hasil putusan Mahkamah Agung ini adalah 30 tahun. Terhitung calon kepala daerah itu dilantik sebagai kepala daerah. Jadi siapapun boleh mendaftar sebagai calon kepala daerah asalkan usianya 30 tahun. Tetapi usia 30 tahun itu dihitung pada saat ia dilantik. Lalu putusan ini dianulir oleh MK lewat gugatan yang MK menyebutkan bahwa batas usia 30 tahun ini terhitung pada saat bakal calon ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Untuk kepala daerah tingkat 1 ya, gubernur. Putusan MK ini menue pro dan kontra di DPR. Sehingga satu hari berselang putusan itu digelar rapat di DPR oleh badan legislasi. yang menganulir putusan MK. Berpegang teguh pada putusan Mahkamah Agung. Yang menyebutkan bahwa batas usia 30 tahun itu dihitung pada saat pasangan calon dilantik sebagai kepala daerah atau sebagai gubernur dan wakil gubernur. Terkait pro dan kontra soal batas usia calon kepala daerah tingkat 1, gubernur atau wakil gubernur. Setelah saya lihat-lihat, saya searching di media mainstream maupun media sosial. diduga kuat ada kepentingan sekelompok orang yang ingin memuluskan salah satu bakal calon sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah tingkat 1 agar bisa mencalonkan diri pada perhelatan pilkada 2024 yang akan datang. Ada udang di balik batu Karena ada kepentingan politik kelompok-kelompok tertentu yang akan memuluskan salah seorang bakal calon yang sudah rame ya dimana-mana ya sudah viral bahwa ia akan maju sebagai calon wakil kepala daerah. Karena yang bersangkutan ini baru berusia 30 tahun nanti pada Desember 2024 sehingga ini menjadi ganjalan ketika ia mau maju sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Bicara soal batas usia calon kepala daerah yang diputuskan oleh MK dan dianulir oleh DPR ini menurut saya berapapun batas usia yang diusung sebagai calon kepala daerah dan berapapun usia pada saat dilantik sebagai kepala daerah kalau kepala daerah ini menciptakan pemerintahan yang korup dan penuh dengan kolusi dan nepotisme akan menjadi sampah juga ya sekali lagi berapapun batas usia calon kepala daerah baik calon gubernur maupun calon wakil gubernur saya pikir gak ada masalah ya yang menjadi masalah adalah ketika sudah diperjuangkan mati-matian sampai menggunakan alat konstitusi sampai berdebat di DPR tapi ketika sudah terpilih menciptakan pemerintahan yang korup penuh kolusi dan nepotisme ini yang jadi masalah kalau soal batas usia dan siapapun yang maju sebagai calon kepala daerah rakyat ya terima saja ya selamat menikmati